I love you Jesus, deep down in my heart, come on sing with me I love you Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart Shalom adik adik, selamat hari minggu, apa kabarnya? Waduh kok gak ada yang jawab nih salamnya Kak Priska, mentang-mentang depan TV tetap harus dibalas ya Kakak ulang sapaannya sekali lagi, shalom adik adik Tuh kan masih horong satu sama sebagian horong dua, yang horong tiga nih biasanya gak mau, masih malu-malu lah buat ngebalas Terakhir ya Kakak Sapa, adik adik harus semangat, shalom adik adik Nah gitu dong harus semangat, Kak Priska aja nih sama kakak yang lain nih Padahal ngomongnya depan kamera, tapi semangat loh Oke, sekarang kita mau kebaktian untuk tanggal 30 Agustus, jadi kita udah berapa kali nih kebaktian online? Betul, sudah ada? Empat kali Nah hari ini yang akan memandu pujian nanti itu ada Kak Pina, dan nanti akan membawakan firman Tuhan ada Kak Ratna Dan bagian musik tentu saja ada Abang Renhat, oke? Abis ini adik adik jangan lupa untuk join diskusi firman Tuhannya melalui link yang akan dikirim ke WhatsApp masing-masing horong ya Adik adik harus ikut, tipsnya biar gak kesiangan, adik adik itu harus nonton kebaktiannya paling enggak, paling telat jam setengah 8 pagi Karena jam 8 kita akan mulai diskusi, oke? Semuanya siap untuk ibadah? Yuk kita sama-sama berdoa ya Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Bapak di dalam surga, selamat pagi, terima kasih ya Bapak sudah menyertai kami Sehingga hari minggu ini kami dapat kembali melakukan kebaktian online Bapak bimbing dan pimpin kebaktian ini dari pertengahan awal hingga akhir Agar apa nanti yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu disini dapat diterima dengan baik oleh adik adik kami Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, kami bawa doa ini hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan pucap syukur, amin Oke selanjutnya kita akan bernyanyi akan dipimpin oleh kak Pina Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Halo 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 Halo, 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 hola, hola, apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu! Halo, 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 hola, hola, apa kabarmu? Semuanya suka, semuanya senang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus tersertamu. Halo, 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 hola, hola, apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu! Halo, 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 hola, hola, apa kabarmu? Semuanya suka, semuanya senang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus tersertamu. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagu kedua, judulnya Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk bangkit berdiri, biar kita lebih semangat ya. Yuk bang. Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di surga melihat kebawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan kakimu Karena Bapak di surga melihat kebawah Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Karena Bapak di surga melihat kebawah Hati-hati gunakan mulutmu Hati-hati gunakan kakimu Amin Hati-hati gunakan kakimu Amin Amin Karena Bapak di surga melihat kebawah Hati-hati gunakan kakimu Amin Adik-adik sekarang kita mau bahas firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu Kita berdoa Bapak berkatilah engkau akan berfirman Biarlah kami boleh duduk rapi untuk mendengar firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik Nats firman Tuhan hari ini itu dari Roma 13 ayat 11 sampai 14 Roma 13 ayat 11 sampai 14 itu Roma perjanjianlah baru Udah dapet semuanya? Karena tak bacain semua ya Roma 13 ayat 11 sampai 14 Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya Hari sudah jauh malam telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya Tema hari ini itu adalah hidup dengan sopan Nah sebelum Karata kasih tau contoh-contoh hidup dengan sopan Karata ada sebuah cerita nih Cukup panjang tapi gak lama-lama Ceritanya itu ada sebuah desa yang jauh disana yang anak-anaknya malas belajar Nilai ujiannya buruk itu tidak pernah lebih dari 60 Mereka lebih senang bermain di luar rumah sampai larut malam Orang tua mereka pun sudah menegur Tetapi tidak ditanggapi oleh dengan baik Bukannya menerima teguran dari orang tua dan berubah Anak-anak itu malah suka berkata-kata kasar kepada orang tuanya Sikap yang demikian tidak hanya dilakukan kepada orang tua saja Tetapi juga kepada anak-anak yang lain Sehingga setiap hari keributan antara anak di desa itu menjadi hal yang biasa Pada suatu hari kepala desa mendapat kabar bahwa dalam beberapa waktu ke depan Seorang raja akan datang ke desa itu dan memberikan hadiah istimewa kepada satu orang anak yang baik hati dan rajin belajar Mendengar kabar tersebut Semua anak di desa itu mendadak berubah sikap dan perilakunya Mereka menjadi rajin belajar Semua anak di desa mendadak berubah sikap dan perilakunya Nilai ujian mereka pun perlahan-lahan naik hampir mendekati seratus Mereka juga tidak lagi berkata-kata kasar kepada orang tua dan temannya Dan keributan yang setiap hari pun tidak terjadi lagi Raja yang ditunggu-tunggu datang akhirnya lebih cepat daripada waktu yang ditentukan Kepala desa mengumpulkan semua anak di lapangan Lalu sang raja bertanya kepada anak-anak itu Adik-adik siapa di antara kalian yang baik hati dan rajin belajar? Semua anak mengangkat tangan semuanya Aku raja, aku raja Ketika sang raja bertanya lagi Siapa yang mau mendapat hadiah istimewa dari raja? Anak-anak itu semakin semangat Aku raja, aku raja Melihat semangat mereka Sang raja segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil hadiah istimewa itu Namun anak buah sang raja mengatakan hadiahnya tertinggal di istana Sang raja pun menyampaikan hal itu kepada anak-anak dan disambut dengan teriakan kekecewaan Huh, dasar aja pembohong Percuma aku rajin belajar Tidak dapat hadiah Pergi dari desa ini Pergi Bahkan ada di antara anak-anak yang melemparkan segala macam benda ke arah sang raja Sang raja pun hanya terdiam Melihat sikap dan perilaku mereka Ia sadar bahwa anak-anak itu tidak sepenuhnya ingin berubah Mereka mau berubah hanya karena ingin mendapat hadiah dari dirinya Namun ketika anak-anak itu meninggalkan sang raja Ada seorang anak yang berdiri sendirian di tengah lapangan dengan wajah yang tertunduk Sang raja bertanya kepada anak itu Nak, kenapa kamu masih diam di sini sendiri? Mengapa kamu tidak ikut bersama dengan anak-anak yang lain? Kalau kamu baik hati dan rajin belajar Aku tidak punya hadiah untukmu Anak itu pun menjawab Aku tidak ingin hadiah raja Aku hanya ingin menjadi anak yang baik hati dan rajin belajar Mendengar jawaban sang anak Raja itu pun terharu dan membeluknya Kemudian atas seizin kepala desa dan orang tuanya Sang raja mengangkat anak itu menjadi anaknya Dan membawa ke kota untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang baik Nah dari cerita tersebut adik-adik Jadi contoh yang baik apa enggak? Kalau memang kita menginginkan sesuatu itu harus ada timbalannya Jadi ceritanya ini tuh kayak dia tidak tulus, dia tidak baik Nah kalau kita memang pengen mendapatkan kebaikan Kita juga harus kasih dengan baik hati Nah sekarang Kerata mau kasih contoh-contoh nih perilaku baik untuk adik-adik Contoh-contohnya Tapi memang udah biasa adik-adik juga dilakuin sih di setiap harinya Yang pertama di sekolah tuh jangan ribut Tapi karena sekarang lagi online Jadi adik-adik tuh harus memperhatikan guru atau misnya Atau untuk yang horong satu pendampang orang tuanya juga harus didengar Jangan tengok kanan kiri jangan teriak-teriak Karena itu tidak bagus Terus kalau misalkan di sekolah pun jangan suka naik-naik bangku Harus duduk yang manis Kalau bicara jangan suka teriak-teriak Mintanya sesuatu dengan baik Nah terus kalau adik-adik buang sampah Itu juga harus pada tempatnya Jangan buang sampah sembarangan Terus simpan buku, tas, sendal, sepatu pada tempatnya Karena kalau tidak pada tempatnya Kerata pernah ada bukan cerita sih memang kejadian nyata Jadi waktu kerata simpan sendalnya itu beranakan Sendal keratna digigit anjing keratna Keratna waktu itu kesalah sekali Nah tapi kalau keratna sebenarnya simpan dengan baik Berarti kan itu tidak digigit sama anjing keratna Terus jangan suka berbohong Kalau memang misalkan udah salah diakui dan minta maaf Terus jangan suka berebutan mainan Dan yang terakhir sesuai dengan Roma 13 ayat 14 Selalu kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang Nah untuk pembahasannya ketemu di zoom setiap horong 1 Horong 2 dan horong 3 Nah sekarang kita mau berdoa untuk doa penutup Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Berkati kami dalam satu minggu ke depan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik kembali lagi sama Kak Priska Tadi didengerin gak waktu karatna nyampein firman Tuhan Tentang apa yuk Tuh udah ada yang lupa lagi Tadi ceritanya tentang anak yang sopan Betul sekali Tuh kayak Bang Renhat tuh bisa jawab Oke sekarang Kak Priska mau tutup kebaktian ini Adik-adik terima kasih sudah nonton dari awal pertengahan hingga akhir Kita mau nyanyi satu lagu dulu sebelum nutup Kita nyanyi lagu Yesus menginginkan daku Adik-adik tau kan ya Yuk Bang Renhat Yesus menginginkan daku bersinar baginya Dimana pun ku berada ku mengenangkannya Bersinar bersinar itulah kehendak Yesus Bersinar 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 aku bersinar terus Ayat tua Yesus menginginkan daku menolong orang lain Manis dan sopan selalu ketika ku bermain Bersinar 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 itulah kehendak Yesus Bersinar 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 aku bersinar terus Semuanya lipat tangan tutup mata mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan telah memimpin kebaktian kami Dari awal pertengahan hingga akhir ini Hingga kami dapat kembali menutup kebaktian ini ya Bapak Bapak setelah kebaktian ini kami akan melanjutkan dengan diskusi online Kiranya Tuhan mau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus terpuji langkau hanya di dalam anakmu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke terima kasih adik-adik Sampai ketemu di kebaktian online selanjutnya Bye God bless you selamat hari minggu I love you Jesus Deep down in my heart Come on sing with me I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart